selamat menikmati 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 keadaan selamat menikmati sebab dia marah kita bergaduh selamat menikmati kasih sayang menghormati bersabar menikmati sebagainya datang Allah jadi ingat yang dibawa menikmati selamat 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 menikmati sebab siapa ataupun orang yang ada di atas bumi ini Allah kisahlah siapa yang ada atas buka bumi ini kamu akan dikasih siapa yang ada di langit sana sebagainya menghadisin kata yang berada di langit itu maksudnya para malikat malikat akan cinta kepada manusia yang mencintai siapa yang berada di bumi ini maksudnya bukan membenci Dia ada dua. Benci, cinta. Dua sahaja. Siapa tak cinta kepada siapa yang berada di bumi ini ataupun orang sekeliling yang ada adalah benci. Dua sahaja dalam diri kita. Benci atau cinta? Tentu sahaja. Suka ataupun tidak suka? Allah SWT. Jadi, dan Nabi SAW sebulan hadisan lain. Pernah satu hari datang seorang sahabat Rasulullah. Jumpa Rasulullah SAW. Semang Rasulullah. Tiba-tiba datang cucu Rasulullah ataupun saat dia panggil apa daripada anak beranak lah. Rasulullah SAW. Dia masih kecil. Waktu tu Nabi SAW pegang kepala, Nabi Cium. Nabi Cium. Budak. Nabi Cium, kanak-kanak. Nabi Cium. Dia punya cucu dia. Waktu tu sahabat ni kata, Ya Rasulullah, engkau Cium kanak-kanak. Dia pandang perkara ni macam, kenapa buat macam ni? Macam tu. Why? Macam tu. Rasulullah kata, kenapa engkau cakap macam tu? Dia kata, Ya Rasulullah SAW. Aku ada sepuluh orang anak. Seorang pun aku tak pernah Cium. Maksudnya, dia tak adalah nak main anak, nak Cium anak, tunjuk kelembutan, kemesraan dengan anak-anak tak ada. Dia seorang yang tegas. Seorang yang balik, anak-anak semua tunduk. Anak-anak semua akan duduk jauh takut. Takut dua dekat, dia tampak. Dia apa? Masa sini dia panggil, panggil apa sini? Panggil mana? KL panggil apa? Dari pada ni? Tampak orang. Tampak. Tampak. Kalau kedah, tampak. Saya cakap kedah lah sebab saya orang kedah. Orang tengah ni cakap tengah ni. Orang KL cakap KL. Kalau saya cakap KL, orang gelap pula. Bunyi macam lain pula. Jadi, Allah SWT Muhammad, maka, dia kata, Ya Rasulullah, engkau Cium kanak-kanak. Tapi, Taya, ini rahmah. Ini kasih sayang, Tata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak Cium anak saya seorang pun saya tak Cium. Sepuluh orang. Nabi pun bersabda waktu itu. Allah. Mal la yurham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, mencintai orang, maka dia tidak dicintai oleh Allah SWT. Maksudnya, sekarang kau tak tunjuk macam cinta kau kepada anak-anak kau ni. Kalau kau buat macam tu, Allah tak cinta kau. Kalau kau ni cinta orang, Allah cinta kau. Ini jadi kasih sayang. Kasi sayang. Ini penting ya. Kasi sayang. Ini dibuat oleh Nabi SAW. Sehingga kita akan berlemah lembut. Dan kasih sayang ni ni. Kepada siapa sahaja? Anak-anak. Dan Rasulullah lah yang paling lembut dengan anak-anak. Allah SWT. Rasulullah ni rahmah kesayang dia tu. Kelembutan dia tu. Pernah satu hari, ni dengan anak-anak cucu lah. Naik cucu, naik di atas dada Rasulullah, cucu Rasulullah. Naik waktu tu, saya nak nasib balik ada. Dan cucu Rasulullah SAW ni, zaman dulu dia tak ada pimpas tu. Dia macam bokeh macam tu sahaja. Tiba-tiba bila dia main atas dada Rasulullah SAW, dia kencing. Atas dada Rasulullah SAW. Nabi tengah balik. Waktu tu Sayyidina Anas kata, Hei budak ni, dada Rasulullah SAW. Nak ambil, dia panggil cucu Rasulullah ini, kerana apa? Dia telah kencing atas dada seorang insan yang agung. Kata Nabi SAW, jangan. Jangan halang dia. Biar dia puas. Jangan ganggu dia. Akhlaq Nabi SAW. Tengah. Sayyidina Omar ditiru Rasulullah. Bagi cucu ataupun anak ni, naik atas dada. Pijak. Jangan kita pula kata macam ni. Eh, aku ni yang jangan pijak anak aku, minta dia pijak aku. Hormat sikit aku. Eh, Rasulullah tu lebih terhormat, lebih tinggi. Tapi cucu boleh naik atas dada. Pijak. Main. Duduk. Ada waktu kita kena buat macam tu dengan anak-anak. Okay. Jadi, Sayyidina Omar satu hari, ni nak rahmah pasal rahmah. Cerita dah lebih kurang 10 minit lagi. Okay. Rahmah. Jadi, satu hari, Sayyidina Omar al-Khattab, khalifah, amirul mu'minin. Dia punya cucu naik atas dada. Duduk di rumah duduk main. Datang satu kebenar dia. Kata, ohai budak, engkau duduk atas dada amirul mu'minin. Waktu tu Sayyidina Omar kata, kenapa engkau cakap macam tu? Dan bagaimana engkau dengan keluarga engkau? Kata dia, wahai Omar, aku kalau balik rumah, anak-anak ataupun cucu aku yang sedang bising bermain, mereka akan diam bila aku balik. Maksudnya apa? Oh, something kan? Balik tendang pintu. Tang tendang pintu. Semua diam. Ayah dah balik. Balik-balik. Mumpuk back. Macam tu. Semua diam. Ayah dah balik. Ayah pun balik kerja penat. Oh, engkau macam tu eh? Kata-kata Sayyidina Omar akhattak. Sekarang juga aku pecat ni kau. Jangan jadi kabinara kau. Kenapa? Kalau dengan keluarga pun engkau keras, bagaimana engkau nak lembut dengan umat Nabi SAW? Keluarga pun macam tu macam nak burus rakyat, umat maksudnya. Itu Sayyidina Omar ataupun Rasulullah SAW sendiri mementingkan kesayang dan kelembutan. Kalaupun kita seorang yang keras, cakap keras, kita keras sikit lah. Tapi yang penting tetap ada kelembutan dan juga belas kasihan rahmah. Itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Rahmah Rasulullah anak-anak-anak. Rahmah Rasulullah dengan isteri. Dalam hadisnya An-Syah kata Rasulullah tidak pernah mengukul dengan tangannya wanita. Maksudnya, isteri-isteri Rasulullah dan anak-anak perempuan Rasulullah tidak pernah dipukul dengan tangan Rasulullah SAW. Illa jihadin fisa bilillah. Malainkan, Nabi pergi jihad fisa bilillah. lebih angkat pedang lah. Adalah pukul. Tapi kalau bukan jihad, tak guna tangan untuk mengukul. Itu Nabi SAW. Akhlaknya dengan Allah SAW. Sahabat. Oh, lagilah. Banyak kita tengok rahmah. Kesayang Nabi SAW. Belas kasihan yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW rahmahnya, kesayangnya kepada sahabah. Sehingga menyebabkan sahabat makin cinta Nabi SAW, diantar kisah-kisah Rasulullah SAW para sahabat ni adalah Allah SAW Muhammad berkenaan dengan Sina Jabir bin Abdullah. Kisah ni penting. Sina Jabir bin Abdullah satu hari bila balik masafir dengan Rasulullah SAW. Rasulullah untumpang untar dia. Dia bawa Nabi duduk katang. Tumpang lah. Waktu dalam perjalanan, Nabi tanya dia, bagaimana keadaan keluarga kau? Maksudnya, keadaan kau okeykah? Semua cukupkah? Dia tanya Rasulullah. Saya dan isteri saya ni ada selai pakaian sahaja. Kadang-kadang kami tukang. Sehari tu kalau basuh, kadang-kadang tu, saya nak semayang, isteri saya pakai. Saya pakai pakaian. Isteri saya pakai yang sekadar, yang boleh tutup lah. Isteri saya pula ambil kain yang saya pakai lah untuk semayang. Kain pun tak cukup maksudnya. Miskin maksudnya. Ya Rasulullah. Waktu tu Nabi cari cara kesian. Balas kasih yang rahmah. Kasih pada sahabat. Dan Nabi tunjuk kasih daripada sahabat. dan perintah Rasulullah untuk kita tunjuk sayang kita pada sahabat kita. Dalam satu hadis, Rasulullah dengan seorang sahabat. Lalu seorang, sahabat ni kata, Ya Rasulullah, saya cinta pada dia. Nabi kata, adakah engkau telah bagitahu? Kata engkau cinta dia? Bagitahu kepada dia lagi? Kata, belum Ya Rasulullah. Kata, aku cinta pada dia Ya Rasulullah. Nabi kata, sekarang juga, bangkit. Pergi jumpa dengan dia. Cakap, orang kau cinta pada dia. Cinta kena habang. Kena habang. Akan menguatkan cintaan sama kita. So, Nabi sendiri menyebut tentang sahabat. Ini, wahibuk. Macam tu ya. Kata Nabi SAW. Aku cinta pada engkau. Nabi luahkan. Okey, terus. Jadi, kata Nabi nak tolong saya Najabir. Nabi kata, Wahai Najabir, nak jual dah untar ni. Najabir kata, kalau Rasulullah nak beli, saya tak jual lah, saya bagi sahaja sebab Rasulullah ni. Nabi kata, tak boleh, saya nak beli. Dia tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau nak beli, Rasulullah nak beli berapa? Rasulullah kata, jual yang dekat aku, aku beli satu derham jugak lah. Kalau pasal kita, mainlah aku beli sepuluh ringgit dah lah, jual yang aku. Nabi menawar kan dia maksudnya. Dia tanya Rasulullah, takkan nak muntah harga sepuluh ringgit eh. Ada satu derham yang harga dia. Nabi senyum. Nabi kata, aku akan beli dengan engkau dua-tua derham tak salah saya. Nabi menawar tu. Waktu tu, dia tak hantar Rasulullah ke rumah, dia balik. Dia tak biarkan sahabat dia macam tu sahaja. Cuba untuk menolong sahabat kenapa cinta kasih tu Nabi SAW. Kita pun kena cubalah tolong kawan kita, sekadar kemampuan kita kan. Peduli tentang sahabat dan kawan-kawan kita bagaimana keadaan mereka. Ini kesayang yang diajak oleh Nabi SAW. Okey, jadi bila dia hantar Rasulullah balik, dia pun balik. ke rumah dia buat unta balik. Lepas tu, dia panggil seorang kadam, dia kata, ambil unta ini, dia hantar rumah Rasulullah. Rasulullah nak beli. Maksudnya, jangan Rasulullah main rumah saya lah, main ambil. Ada delivery lah, dia panggil. Dia hantar. Special punya. Rasulullah ni, seorang yang paling special nak beli unta ni. Hantar. Dia hantar unta Rasulullah ke rumah, Rasulullah keluar. So, kata ni, unta ni, kadam dia kata, Ya Rasulullah ni, saya nak jambil seorang hantar. Nabi kata, okay, saya ambil duit dulu. Nabi masuk ambil duit, Nabi kong dorati dirham. Nabi bagi kepada khadam dia. Ataupun pembantu dia lah, yang bawa. Dia kata, ini dorati dirham, saya beli unta jabir. Dan bawa balik unta jabir ke rumah dia. Kata, unta ini, Rasulullah dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi tu nak tolong, bahkan dalam tolong Nabi tunjuk terima kasih Nabi kepada sahabat. Alhamdulillah, Nabi beli. Macam kita lah contoh, kita tanya kawan kita, motor nak jual apa? Superbike ni, contoh. Kita tak tahu lah harga apa. Kita tak contoh, 80 ribu. Kita kata, tak apa aku beli, aku nak tolong ha. Saya nak tolong apa? Kita beli. Lepas kita beli, mungkin kita naik serang, kita tahu okay. Aku dah beli 80 ribu, dah bagi duit. Lagi ni, motor ni milik aku. Sobat ni, aku hadiahkan motor ni kepada kau. Duit dia dapat, motor dia dapat. Ini akhlak. Siapa pernah buat macam ni? Kita kena ada waktu buat macam ni. Ini akhlak agung menyebabkan sahabat semua kasih sangat pada Nabi. Sebab tu, bila Nabi wafat, bumi Madinah hari ni penuh dengan tangisan. Bunyi tangisan. Kenapa? Masa akan betapa kasihnya dan juga betapa kehilangannya seorang yang sangat kasih pada mereka. Kehilangan besar bila wafatnya Nabi SAW. Sehingga kan kata Sina Aisyah. Sina Aisyah kata apa? Selepas Rasulullah wafat ni, tak ada dah musibah yang paling besar. Kalaupun kena musibah lepas ni, tak ada dah, tak besar dah semua musibah. Kenapa? Sahabat menganggap musibah paling besar dalam hidup mereka adalah kewafatan Nabi dan berpisah Nabi SAW. Lepas tu, kenapa pun tak ada tak besar dah musibah. Musibah tu besar. Seperti mana seorang perempuan yang saya kasih kat Rasulullah seorang makcik lah. Waktu mana Nabi pergi perang, dia risau Nabi wafat di perang. Nabi Syahid. Waktu mana Nabi balik daripada perang, dia nama dia Hendun. Dia keluar dari rumah dia. Dia pergi tanya setiap tentera Islam yang balik ke Madinah. Dia kata, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia pun jawab, Rasulullah baik-baik saja. Dia tunggu lagi di sepadan Madinah tu. Bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah tak sampai lagi. Pembangunan yang awal baru sampai. Dia berkata, Rasulullah baik-baik saja. Dia tak pegang lagi. Dia tak perlu nak tunggu Rasulullah dulu. Akhirnya dia nampak Rasulullah SAW. Dia pergi ke Rasulullah SAW. Terus dia cakap. Bila dia tengok, Rasulullah masih hidup, tak wafat, tak meninggal dunia dalam perperangan, dia pun berdiri daripada Rasulullah sambil berkata, Semua musibah selepas melihat engkau hidup adalah kecil. Maksudnya, musibah dalam hidup aku, Ya Rasulullah, Allah bila wafat engkau. Itu musibah terbesar yang kuasa. Tapi bila engkau hidup, semua musibah itu kecil saja. berbanding dengan kewafatan kawai Rasulullah SAW. Ini kecintaan sahabat Nabi SAW. Saling tolong-menolong, saling berlemah lembut, saling Allah SWT mempeduli sama mereka, saling menyelami perasaan sama mereka. Kenapa? Kerana cinta. Cinta. Akhirnya kalau kita nak kuatkan keluarga kita, tanam cinta Rasulullah, cinta Allah. Bila cinta Rasulullah, cinta Allah ni lah. Bila kisah-kisah cinta Rasul ni lah. Menyebabkan iman kita subur. menyebabkan hati kita jadi kuat teguh. Dasarkan firman Allah tentang kelebihan kisah-kisah Rasul akan meneguhkan hati kita semua. Seperti Allah firman وَقُلَّنَقُسُوا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَئِ الرُّسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَدَكِ Semua kisah-kisah Rasul yang kami kisahkan kepada engkau, Ya Rasulullah. Dengan kisah itu, kami nak, dengan kisah ini, kami nak teguhkan hatimu. Kita boleh teguh hati kita, boleh masuk ke cintaan hati kita dengan baca kisah Rasul-Rusul. Kau didiklah kisah dalam keluarga kita. Didik kisah dalam bersama sahabat dan saudara kawan-kawan kita. Didiklah kisah yang dalam dipanggil syarikat ataupun tempat kita bekerja dan umumnya kepada semua masyarakat ataupun umat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kisah yang ini, Allah SWT menjadikan kita semua orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Kau perbanyakkanlah selawat kepada Nabi SAW. Dengan selawat ini juga kita akan timbul kepada saya sayang. Kenapa? Satu selawat kita baca kepada Rasulullah. Kita baca, maka sepuluh rahmat Allah akan limpahkan. Satu selawat kita baca, seribu rahmat akan melimpah oleh kita semua. Berdasarkan hadis, barang siapa yang selawat kat atas aku sekali, Allah SWT Allah selawat kat atas dia. Kat atas orang selawat ini, sepuluh kali. Selawat Allah sepuluh kali itu adalah sepuluh rahmat Allah SWT. Sekali kita buat sepuluh balasan Allah rahmat yang akan menyebabkan hati kita pun penuh dengan rahmat. Itu kasih sayang. Yang menyebabkan kita akan dapat limpahan dengan kasih sayang Allah dan dengan kasih sayang inilah kita akan hidup selamat dan kita akan mendapat kebahagiaan syurga yang abadi dengan rahmat Allah SWT. Dan Allah berkati semua yang berkhidmat di sini. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan, hidayah, pimpinan, petunjuk yang terbaik kepada semua pemimpin-pemimpin kita dan kepada semua masyarakat ataupun rakyat. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan pertemuan kita pada tengah hari ini. Pertemuan yang menimbulkan kesayang semua kita kerana Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua umat yang sangat mencintai Nabi SAW, sangat mencintai Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua orang yang selamat di dunia dan akhirat, selamat daripada fitnah sikap yang menyakiti sama kita. Maka kesayang yang Allah masukkan dalam hati mudah-mudahan kita menjaga lidah kita tidak menyakiti sama kita. Kita menjaga lidah kita tidak memfitnah dan atau mencakap kebukkan sama kita. Dan Allah jadikan mata kita melihat yang kebaikan sahaja. Mendengar yang kebaikan sahaja. Dan kesayang itu menyebabkan hati kita dan diri kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sekadar itu sahaja kongsian yang ringkas tentang kesayang dan hadahlah kita mencintai sama kita dengan cara kita mengkaji bagaimana agar kecintaan Rasulullah dan para sahabat dan memberi manfaat kepada kita semua wadah sekejap. Yang penting rahmat Allah yang turun keampunan Allah yang Allah bagi pada malas ini. Yang penting adalah kita bertemukan Allah dan mempisahkan Allah SWT yang akan menyebabkan kita akan mendapat naungan arsya Allah nanti dari akhirat. Amin. Rabbul Alamin. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.